Sebuah warung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mempunyai cara unik untuk menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun ini. Mereka berkreasi membuat nasi merah putih di momen peringatan hari kemerdekaan. Warung itu adalah sambal pi simbok. Rumah makan yang terletak di Jalan Penjawi, Gang V, Randu Kuning itu mempunyai menu andalan nasi sambal pi. Menu andalan dikreasikan ulang menjadi nasi merah putih sambal pi. Warna merah berasal dari beras merah. Sedangkan warna putih dari beras organik. Nasi ini kemudian dipadukan dengan lauk khas pati, iwak pi plus sambal. Dan lalapan yang menggugah selera. Tak berhenti di sana, warung ini juga berkreasi dengan membuat es tape ketan merah putih. Warna itu didapatkan dari pewarna makanan. Satu porsi nasi merah putih sambal pi cukup ramah bagi kantong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rasa kulinar merah putih ini gimana? Oke, untuk nasi merah putih yang ada di sini tuh rasanya enak. Kalau biasanya nasi biasa yang dikombin dengan sambal itu kan udah biasa. Tapi ini ada nasi merah yang kita coba gabungin sama sambal, itu pasti juga gak kalah enak. Apalagi kalau nasi merah ini kan juga menyehatkan. Ini juga cocok buat mungkin yang lagi diet, kemudian yang kena diabetes, ini cocok banget untuk menu alternatif di saat siang hari untuk makan siang. Dan kalau untuk es tape-nya ini sendiri juga kaget ya, karena ini berarti makan merah putih. Tapi untuk rasanya juga gak hilang, seperti rasa tape-nya gak hilang. Tapi tetap enak untuk diminum di saat siang hari yang panas kayak gini. Cocok sekali untuk yang panas-panas ya? Iya, cocok sekali untuk yang panas-panas. Terima kasih telah menonton!